Sudah hadir bersama kita di dalam room ini, dari tadi standby, yaitu kakak Resim Yusuf Ditarumah Belajar, Provinsi Papua. Kakak ini videonya sangat viral, sepak terjangnya terkenal di dunia maya. Bagaimana beliau menyikapi kondisi pandemi COVID-19 dalam pembelajaran beliau yang notabene infrastrukturnya kurang memadai Sehingga di video tersebut yang Bapak, Ibu dan sahabat semua saksikan tadi di awal Bagaimana beliau menjalani hari-harinya untuk ke rumah-rumah siswa Kemudian bagaimana beliau melakukan metode tersebut, apakah cacau atau tidak Kemudian mungkin nanti beliau akan sampaikan sedikit untuk konsepnya di tatanan normal baru Apakah sesuai dengan metode yang sekarang atau tidak Ya kakak ya Oke kak Dona Siap, siap Silahkan kak Resim Oke terima kasih kak Dona dan semua sahabat rumah belajar yang lagi menyaksikan siaran ini Yang lagi masih di rumah ya Oke Saya Restin Yusuf, Duta Rumah Belajar Provinsi Papua tahun 2019 Jadi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk Mau berbagi ya bagaimana pembelajaran yang saya lakukan selama pandemi COVID-19 ini Dengan kondisi sarana dan prasarana kami di sekolah dan bahkan anak kami juga Yang memang tidak selengkap teman-teman ya, teman-teman guru di seluruh Indonesia gitu Nah saya juga akan berbagi bagaimana Provinsi Papua Dinas Pendidikan kemudian Bersiap untuk mengikuti atau menjalani era new normal Nah Sahabat rumah belajar Saya bertugas di SMA YPK 3 Urfu ini sejak tahun 2013 Nah ini adalah salah satu Poster rumah Apa? Sekolah kami, sorry Sekolah kami Ini saya ambil dari sudut di depan ruang laboratorium sekolah Ini yang nampak adalah ruang kelas dan ruang guru dalam keadaan tertutup Bapak Ibu, sahabat rumah belajar Nah seperti ini Ini dari sudut-sudut yang lain Jadi sekolah saya adalah salah satu sekolah swasta di Provinsi Papua Tepatnya di Kabupaten Biak Numfor, Bapak Ibu Dan memang di samping kiri kanan itu Dan belakangnya masih hutan ya Masih banyak hutan Kemudian di bagian depan sebelah jalan itu ada kampung untuk masyarakat Dan di situ banyak anak-anak kami Nah melihat kondisi seperti ini memang tempat atau secara letak geografis Sekolah kami tidak terakses internet Tetapi memang tahun 2019 akhir kemarin ada bantuan diberikan oleh Kominfo berupa visa Tetapi pada masa COVID itu memang mengalami gangguan Sehingga blank spot tidak ada akses sama sekali Karena memang kalau tidak ada bantuan itu ya Sekolah kami tidak ada akses baik untuk misalnya telpon biasa Kita mau telpon tidak ada Apalagi akses jaringan 4G, 3G itu tidak ada gitu Kalaupun kita mau dapat seperti itu Kita harus agak jalan keluar ya dari sekolah mendekati Jadi di dekat sekolah itu ada sebuah perusahaan Perusahaan itu pembangkit listrik Nah kita harus jalan sekitar berapa ratus meter ke situ Untuk dapat akses jaringan seperti itu Dan Puji Tuan ada bantuan Ya akhirnya mengalami gangguan di masa pandemi COVID Dan ini adalah kondisi anak-anak kami pun seperti itu Jadi anak-anak kami memang 90% itu dari kampung ya Bapak Ibu ya Dan mereka ya itu sepertinya memang tidak ada akses jaringan Kemudian anak-anak kami memang banyak dengan ekonomi di bawah Tidak ada banyak yang tidak punya handphone canggih seperti yang Bapak Ibu miliki Seperti itu tetapi mereka tidak putus semangat untuk terus belajar Nah selama pandemi ini saya banyak melakukan hal yang untuk membantu pembelajaran Untuk anak-anak baik di Papua maupun seluruh Indonesia Saya bergabung bersama teman-teman duta rumah belajar ya Itu melalui program Sapa DRB Kemudian kita di Papua punya program yaitu Learning from Home Belajar bersama DRB dan SRB Papua Nah dua program ini memang kita melakukan secara online Nah setelah seminggu menjelang dua minggu pada saat mulai lockdown itu Saya kan selalu ke sekolah Selalu ke sekolah dan anak-anak di sana kalau sudah tahu kita mau ke sekolah Atau mereka dari jauh lihat ada ibu guru datang Mereka datang kemudian ada satu anak yang sering memberikan informasi Ke saya apa yang dikatakan oleh temannya Kemudian di masa itu mereka bilang Baru ibu torang bagaimana belajar ini Itu belum masuk sekolah kah gitu Padahal saya sudah sedang melakukan agenda pembelajaran melalui Sapa DRB Seperti itu Nah anak-anak saya banyak mengelubu Kapan itu masuk sekolah gitu Bagaimana itu orang belajar lagi Jadi begitu bahasa mereka seperti itu Nah kemudian akhirnya bersama dengan kebijakan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua juga melihat kondisi kami yang di Papua Tidak semua bisa terakses internet Jadi kita didukung oleh Provinsi Pemerintah Pusat Itu ada TV Edukasi dan TVRI Setiap ada jadwal kemudian kita share Kita share ke kepala dinas, ke grup-grup di provinsi Seperti itu ke kabupaten Lalu itu nanti dibagikan ke kepala-kepala sekolah Dari kepala sekolah ke guru-guru Seperti itu Jadi kita infokan ke anak-anak Itu cara lain Seperti itu Jadi mereka bisa nonton Nonton dari rumah Nah masalahnya lagi Bapak Ibu Anak-anak kami di Papua juga tidak semua punya TV Tidak semua punya TV Tidak semua punya HP yang canggih Seperti yang orang lain punya Kemudian kami bekerja sama lagi mencari solusi Dan puji Tuhan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Itu ada program bagaimana kalau kita belajar di radio Nah kebetulan RRI mengeluarkan program yang disebut Ibu Pertiwi Memanggil Nah dengan Ibu Pertiwi Memanggil ini Saya bekerja sama dengan rekan-rekan guru hebat yang ada di biak Guru-guru SMA dari beberapa sekolah Kami ada tim dikoordinir oleh salah seorang kepala sekolah Dan kami banyak berkomunikasi dengan Bapak Kadis Tentang program ini Dan juga dilakukan tidak hanya di biak Tapi dilakukan oleh kabupaten-kabupaten lain Yang memang punya program ini Karena program Ibu Pertiwi Memanggil ini kan Dilakukan atau dilaksanakan secara nasional Jadi melalui agenda ini Kita berusaha menjangkau anak-anak Yang tidak punya TV Yang tidak punya HP Canggih Kami bisa melalui udara Melalui radio Jadi kami sampaikan Jadwalnya nanti seperti ini Jadi kan kami buat jadwal Kami kasih ke anak-anak Seperti itu Jadi mereka bisa saksikan Yang punya akses internet Dan jaringan telpon Boleh komunikasi lewat telpon pada saat belajar Seperti itu Nah Masalahnya lagi Apakah semua anak-anak bisa mendengarkan radio? Ternyata tidak Bapak Ibu Jadi Tidak semua anak-anak Nah terkhusus untuk Sekolah saya Pada saat kemudian ke sana Sering tiap minggu ke anak-anak Cerita-cerita di sekolah Walaupun tidak semua Bu Kita orang tidak bisa Belajar begini Kita orang tidak ada radio Ibu Kita orang tidak ada HP Buat dengar radio HP HP yang Zaman Dulu mungkin masih ada sekarang Yang hanya bisa untuk dengar radio SMS dan telpon Mereka juga tidak punya itu Mereka ada yang punya Tetapi itu milik orang tua mungkin Atau milik Saudara Ya Dong bilang Ibu Kita belajar yang lain lagi Kita harus cari cara Buat orang belajar Nah Akhirnya bersama dengan Teman-teman guru Dan ini juga sudah dilakukan oleh Banyak guru-guru yang lain Di Papua Di seluruh Indonesia Itu door to door Jadi kita Kita mendatangi rumah anak-anak Jadi Di sini Bapak Ibu Bagaimana saya memanfaatkan rumah belajar Jujur Karena saya tinggal di kota Saya masih bisa Puji Tuhan Bisa mengakses internet Apapun Konten Atau Fasilitas yang disiapkan oleh rumah belajar Yang bisa saya download Ya Bapak Ibu Yang bisa saya download itu Saya download Saya download Kemudian saya print Jadi saya nge-print Materinya Kemudian saya sesuaikan Apalagi Di konten webnya itu kan Ada materi Ada indikator Dan tujuan pembelajaran Sudah ada itu lengkap Lengkap banget Jadi satu paket Saya print Untuk satu anak Untuk satu materi Seperti itu Kebetulan saya mengajar fisika Dan lumayan lengkap Materinya di dalam ya Di sumber belajar Untuk webnya Untuk yang versi lama itu Nah itu saya print Bapak Ibu Jadi saya print materinya Kemudian saya siapkan Lembar kerja Nah lembar kerja ini Kita buat untuk Anak-anak aktif Tidak hanya untuk Kepembelajaran Tetapi Dorang ini kan Suka belajar Dengan alam Ya Jadi Terorang di Papua itu Senang sekali Kalau Pembelajaran itu Tidak hanya di dalam kelas Kita Banyak dengan alam Anak-anak saya suka Kepantai Ya Bapak Ibu Karena memang kami Dibiak pun Dikelilingi dengan Laut lepas Seperti itu Jadi anak-anak ini Kadang waktu Saya kesana bagi materi Dorang ada di Di pantai Lagi di pantai gitu Lagi duduk-duduk Lagi berenang mungkin ya Di belakang rumah mereka Nah jadi itu kita bagi Kasih ke mereka Nah LKS itu dirancang Bagaimana dorang bisa belajar Sesuai dengan alam Misalnya Pembelajaran fisika Yang kemudian Dikaitkan dengan Lingkungannya mereka Misalnya hukum Archimedes Dikaitkan dengan Misalnya ada Ada dengan laut Kenapa kalau Kam berenang itu Kalau batu Torang lempar Tenggelam gitu Jadi dikaitkan Kehidupan mereka Sehari-hari Ya dengan Lembar kerjanya Jadi dorang Belajar itu Tidak Kaku Tetapi dorang Belajar Apa ya Bahasanya Lebih ke alam Jadi sambil belajar Sambil main Jadi mereka Tidak tertinggal Dalam kondisinya Bagaimanapun Kalau teman-teman Di luar sana Dengan aplikasi Yang hebat Kami juga harus Berusaha bahwa Anak-anak kami Tidak hanya Sekedar menjadi Penonton ya Bapak Ibu Tetapi Mereka juga Bisa menjangkau Pembelajaran itu Jadi kami melakukan itu Semua secara Offline ke mereka Jadi baik lewat radio Door to door Ya Kalau yang untuk Akses internet Ya kami Memang mengarahkan Semuanya Kalau memang mereka bisa Ya lewat Sapa DRB Land from home Kemudian TV edukasi Dan TVRI Dan memang itu kita Info jadwalnya itu Kita selalu share Ke kepala-kepala sekolah Ke anak-anak Yang kita bisa komunikasi Ke sosial media Seperti itu Nah Untuk tatanan New normal sendiri Di Papua Ya Bapak ini adalah Pemberlakuan kebijakan Ini adalah Sumbernya saya ambil Dari bahan materi Yang diberikan oleh Bapak Kadis Provinsi Papua Ya pada saat Webinar kami Hari Kamis yang lalu Dan ini adalah Arah kebijakan Bagaimana kebijakan Untuk Berwasis Kewilahayaan Di Papua Jadi kami Tidak bisa Menyamakan Mungkin Kota-kota besar Atau provinsi lain Dengan kondisi kami Di Papua Seperti itu Jadi kami Apa Pemerintah Dan dinas provinsi Melihat kondisinya Papua itu Seperti apa Yang harus kita lakukan Ya Bapak Ibu Sehingga Termasuk daerah saya Tempati saat ini Masuk di dalam Sona Merah Masih ada 0,9% Lebih untuk Apa Untuk Orang bisa Terjangkit Seperti itu Terkena Virus COVID-19 ini Sehingga ada Tapi ada wilayah Yang memang Belum Belum Terkena Seperti itu Tetapi Bisa Sehingga Pemerintah Dan dinas pendidikan Pun mengambil Kebijakan Seperti itu Kita harus melihat Kondisinya kami Termasuk kami Di Biak pun Belum ada Kebijakan Pasti untuk Masuk Kecuali untuk KSN memang Masuk tanggal 8 Tetapi untuk Sekolah itu Pemerintah Betul berhati-hati Termasuk kami Di Biak Karena masuk Dalam zona merah Tempat saya Di Pulau Biak Kalau Bapak Ibu Lihat ini Ya Pulau kecil Ini Provinsi Papua Papua dan Papua Barat Saya ada di Pulau Di atas ini Yang merah Yang kecil Bapak Ibu Ternyata tempat saya Sangat kecil Tempat saya Sebuah Pulau Pulau Karang Karang Panas Biak Namanya Seperti itu Nah Untuk Pemberlakuan Kebijakan Memang kita Masih melihat Bagaimana Prakondisi Itu disesuaikan Semua disiapkan Oleh Pemerintah Provinsi Papua Kebijakan Kami Kedepannya Seperti itu Dan Kami siap Jika seandainya Hasil Keputusannya Adalah Memang kita Harus masuk Bertatap Muka Dengan Anak-anak Itu Pemerintah Dan Dinas Pendidikan Provinsi Sudah menyiapkan Kita juga Di sekolah Sudah menyiapkan Gimana konsepnya Seperti itu Apakah Nanti Kalau kita Masuk Atau memang Harus belajar Tetap belajar Dari rumah Karena beda-beda Kondisi Di setiap Kabupaten Yang ada Di Provinsi Papua Nah Ini adalah Salah satu Penggalan surat Yang kemudian Kemarin Saya terima Lewat grup Bersama Teman-teman Ini adalah Surat yang Dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua Jadi Untuk Pembelajaran Dari rumah Untuk kami Di Provinsi Papua Awalnya Berakhir Tanggal Tujuh Hari ini Jadi Masuk Besok Untuk Ini Khusus Sekolah Tapi Kemudian Diperpanjang Sampai Tanggal 20 Juni Karena Itu Kondisi Kami Yang memang Harus Mempersiapkan Semuanya Dan Memang Masih Ada Sona Merah Yang Harus Berhati-hati Kalau Mengambil Kebijakan Untuk Di Kenormalan Baru Ini Untuk Pendidikan Tetapi Untuk Tindakan Lebih Konkretnya Memang Kami Masih Menunggu Panduan Dari Pemerintah Provinsi Papua Seperti Apa Model Pembelajaran Mekanisme Yang akan Kami Lakukan Nanti Kami Masih Menunggu Surat Ini Surat Terakhir Yang Diturunkan Oleh Bapak Kepala Dinas Seperti Itu Nah Bapak Ibu Jika Seandainya Kami Sudah Mempersiapkan Jika Seandainya Tetap Muka Kembali Ke Sekolah Pada Saat Tanggal 20 Misalnya Dengan Anak Setelah Libur Di Bulan Juli Tetap Harus Mengikuti Protokol COVID Yang Ada Nah Torang Di Papua Tetap Mengikuti Kondisi Itu Torang Dibiak Tetap Mengikuti Kondisi Aturan Yang Ada Bapak Ibu Dengan Artian Bahwa Tidak Mungkin Dalam Jangka Satu Bulan Ini Infrastruktur Kami Sudah Siap Tetapi Kami Tidak Pernah Putus Semangat Masih Tetap Bawa Anak Anak Yang Punya TV Boleh Nonton Di TV Edukasi Di TVRI Itu Selalu Kami Arahkan Dan Program Radio Juga Kemungkinan Masih Akan Berlanjut Menunggu Konfirmasi Dari Pihak RRI Dan Pembelajaran Kami Tetap Juga Kami Akan Bagikan Materi Bersama Teman Teman Guru Yang Lain Intinya Bahwa Kami Melakukan Berbagai Cara Puji Tuhan Rumah Belajar Menyiapkan Banyak Fasilitas Untuk Kami Jangkau Untuk Kami Gunakan Dan Kasih Ke Anak Anak Jadi Bukan Berarti Kami Tidak Lengkap Infrastrukturnya Lalu Kami Tidak Semangat Untuk Menjalani Itu Tetapi Kami Berusaha Mencoba Berbagai Cara Untuk Tetap Bisa Anak Anak Mereka Juga Pakai Rumah Belajar Kami Yang Infrastrukturnya Kurang Lengkap Kami Bisa Gunakan Rumah Belajar Kami Bisa Nonton TV Edukasi Dan TVRI Jika Memang Kami Tidak Punya Kuota Internet Kita Bisa Nonton TV Bapak Ibu Kalau Tidak Ada Apa Kalau Memang Tidak Ada TV Nanti Kita Berkomunikasi Orang Tua Disini Berperan Berperan Berkomunikasi Banyak Dengan Guru Bagaimana Metodenya Jadi Banyak Cara Jangan Karena COVID-19 Lalu Infrastruktur Tidak Memadai Lalu Kita Putus Semangat Untuk Terus Belajar Seperti Itu Terima Kasih Semoga Menjadi Semangat Buat Teman-teman Yang Ada Di Daerah 3T Jangan Pernah Putus Semangat Ya Teman-teman Kondisi Kita Bukan Menjadi Penghalang Untuk Kita Terus Belajar Mali Terus Berkerjasama Dan Saling Mendukung Infrastruktur Seorang Guru Terima Kasih Salam Rumah Belajar Dari Provinsi Papua Kembali Ke Kadona Terima Kasih Kak Restin Luar Biasa Sekali Pemaparan Yang Diberikan Jadi Intinya Jangan Mengeluh Apapun Kondisinya Jangan Mengeluh Pikirkan Solusi Untuk Memberikan Pembelajaran Kepada Siswa-siswa Kita Begitu Ya Kak Ya Kak Restin Ada Pertanyaan Yang Saya Bacakan Yang Saya Bacakan Kepada Kak Restin Mohon Dijawab Dari Firna Bestari Di Pontianak Pertanyaannya Adakah Peningkatan Kemampuan Siswa Dari Hasil Model Belajar Yang Dilakukan Dan Bagaimana Mengukur Evaluasinya Ya Silahkan Terima Kasih Halo Bu Firna Bestari Dari Pontianak Salam Dari Papua Terima Kasih Kalau Mengatakan Peningkatan Kemampuan Siswa Dari Model Pembelajaran Yang Kami Lakukan Dan Bagaimana Mengukur Ini Yang Kami Kemarin Bicarakan Di Webinar Dengan Pak Kadis Memang Kalau Melihat Kondisi Seperti Ini Lalu Kita Harus Mengukur Harus Konkret Misalnya Seperti Itu Harus 100% Tercapai Kita Tidak Bisa Seperti Itu Panduannya Kami Adalah Setidaknya Anak Anak Bisa Belajar Kalau Kita Mau Mencapai 100% Pembelajaran Itu Tidak Akan Bisa Kalau Model Pembelajaran Yang Dilakukan Tentu Dibanding Tidak Belajar Dengan Mereka Belajar Tentu Berbeda Dan Bagaimana Mengukur Jadi Kami Memberikan LKS Dan Itu Dikumpul Lagi Bapak Ibu Jadi Misalnya Kita Kasih Satu Minggu Jaraknya Itu Diambil Lagi Diambil Hasil Kerjanya Itu Materinya Kita Ambil Kembali Kita Pungut Kembali Dari Anak Anak Lalu Kita Periksa Seperti Itu Jadi Modelnya Kami Seperti Itu Untuk Door To Door Kalau Untuk Pembelajaran Lain Yang Semaksimal Mungkin Kami Lakukan Untuk Memberikan Materi Seperti Itu Mbak Firna Bestari Malika Kak Dona Jadi Saya Yakin Enggak Cuma Kak Restin Yang Disini Ibu Guru Yang Berada Di Daerah Yang Sangat Terpencil Di Indonesia Banyak Ibu Guru Yang Lain Bapak Apa Yang Sudah Dilakukan Oleh Kak Restin